Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengungkapkan pada 2023 akan memberikan penyertaan modal negara PMN kepada 5 badan usaha milik negara BUMN sebesar Rp45,84 triliun. PMN akan disalurkan kepada 5 BUMN. Pertama akan diberikan kepada PT Sarana Multigria Finansial atau SMF sebesar Rp1,5 triliun. Kedua, PMN akan diberikan kepada PT Utama Karya sebesar Rp28,89 triliun. Dan selain itu, PMN juga akan diberikan kepada PLN senilai Rp10 triliun, kepada PERUM LPP NPI atau RNAF senilai Rp659,19 miliar, dan kepada PT LEN Industri senilai Rp1,7 triliun. Selain mendapatkan PMN Tunai, PT LEN Industri juga mendapatkan PMN Non Tunai sebesar Rp456,25 miliar, dan PMN Non Tunai juga akan diberikan kepada RNI sebesar Rp2,56 triliun. PT Adaro Minerals Indonesia akan menyasar proyek ekonomi hijau dan energi terbarukan di Indonesia mengingat potensi kebutuhan investasi pada proyek-proyek tersebut secara global nilainya mencapai triliunan dolar. Hal ini disampaikan oleh Investor Relations Manager PT Adaro Minerals Indonesia, Danuta Komar. Menurutnya, kebutuhan investasi untuk ekonomi hijau sendiri secara global pada tahun 2030 saja diperkirakan bisa menembus hingga 3 triliun dolar AS atau setara dengan Rp44,5 triliun. Sementara untuk pasar kendaraan listrik global nilainya mencapai Rp800 juta dolar AS. Danuta juga menekankan perkembangan ekonomi hijau ini membutuhkan berbagai mineral dan perseroan. Saat ini tengah fokus mengembangkan smelter aluminium dalam rangka berpartisipasi dalam ekonomi hijau melalui bahan pendukung kendaraan listrik. Terima kasih telah menonton!